selamat menikmati dan dimanapun teman-teman berada dimana sore, malam, pagi merewati tempatan abadi di parit malang frame ini jam sekitar jam 10 10 lewat waktu pangkau kina kita berada di sini guys masih di wajah di bantang masih di di kanan pangkau kina ini di perjalanan parit lalang menuju ini juga bisa tembus ke Sampunggul dan wilayah kertaman pangkauan baru jadi sudah masuk di wilayah pangkauan 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 kapal tapi di video saya catup cat perlu ngecat kapal lagi proses di mat lagi sekarang sudah bagus pangkauan 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 padat di kiri kanan masih banyak ladang kosong tanah kosong tapi masih rimbun pohon pohon macam jadi sepertinya liar pohon ya jangan cepat jangan cepat jangan cepat guys ini masuk ke kanan sebentar putihnya saya ke terusan ini menurun gantulnya tetap berbukit guys ini saya masuk ke sana jajat mamah lapid se jump jajat se jajat apoi jajat ini masih masuk di pangkal atau sudah di pangkat tengah nanti saya cek kerep lagi di map saya cantumkan di video tapi viewnya seperti ini guys banyak ladang kiri-kanan yang ditanamin berat ini tapi kayak oh ada singkong ada islam paten santren al-barokah ada mushollah atau marsil sebelah kiri Oh ini mungkin ya jalan yang menuju ke Nombongdul Oh ini jalan takut tadi saya melewati jalan takut itu kanan guys masih konturnya naik turun menurun anginnya lumayan kentang ini cuaca di pangkal dan sekitarnya ini di sini panas tapi sebenarnya sebagiannya berawan karena juga agak jauh berawan ini di hari Selasa tanggal 28 November kemarin dari kemarin Senin Pak Pak Pinang hujan sore tapi siang pagi sampai siang lumayan agak panas sore baru dulur hujan tapi nggak terasa semakin waktu di belakang kanan oke lumayan bela rumah sih masuk tapi banyak terakhir bulan pindisi jalan padat afal guys ini sebelah kanan ada sawit masih belum terlalu tinggi sawitnya oh sebelah kiri apa yang ini oh tebu tebu guys sebelah kiri kanan juga ini sepertinya kayak perkebunan rapi ada rumput rapi sebelah kiri ada sawit yang udah tinggi sebelah sana ada kerumahan angin terasa eh lumayannya kentang juga ini jalanan menurun saya kira ada dijual bangunan sebelah kiri baru ada menanam sawit ini ada perumahan ada perumahan Bayangkara Asuri sebelah kanan ini kaplik dijual tanang kaplik tulang tanang ada tanang lapang tulang kiri ada sepertinya mau di kaplik juga nih udah ada jalan oh iya tanang kaplik dijual ini juga ya sepertinya mau dibuat kerumahan juga nih mungkin antara lima sampai puluh tahun lagi udah ke rumah semua ini guys yang tadinya jalan menuju ke kanan masanya tanjang ladang yeah kirum 0 selamat menikmati Raffling Garden Villa surah kiri santor melewati lubang-lubang tidak banyak ini ada rumah yang lama sudah lama oh di depan udah jalan ini mata oh ini jalan Soekarno-Hatta sepertinya hmm oke oh ya ini jalan Soekarno-Hatta guys kalau ke kiri ke arah Pangkau Pinang kanan ke arah keluar menuju desa desa di wilayah Kabupaten Bangka Tengah ini pertinjangan ini depan kanan masuk ke Kampung Dul tadi saya maksudnya dari sana masuk dari sana masuk ke Kampung Dul ini sudah masuk di wilayah Kecamatan Pangkalan Baru ini sudah desa Beduluk oh itu dia ada selamat datang di desa Beduluk udah guys lanjut ini di sebelah kanan ada Polsek Pangkalan Baru ini menuju ke luar ke arah keempatan Bangka Tengah ini wilayah dulunya wilayah eh sekitar bandara lama seperti Amir ini sudah utang-utang ini langsung di perumahan bandara karyawan bandara he nah ini masuk masuk bentar ya diri ini eh komplek bandara lama seperti Amir yang dulunya adalah pelabuhan udara Kampung Dul ini guys ini komplek kerumahannya karyawan eh eh portmen berhubungan penebangan ini komplek bandara lama guys termasuk bandara yang bersejarah karena pernah didarati oleh tokoh-tokoh proklamator yang di asingkan ke mentok ada Bung Karno Bung Hatta kemudian ada Haji Agus Salim tapi Bung Karno dan Haji Agus Salim tempat mendarat kemudian diterbangkan langsung ke Berastagi ke Kolonia karena mau dipisahkan dari para tokoh yang lain mentara pola tokoh yang lain langsung dibawa ke Kentok saat diterbangkan dari Jogja ke Kampung Duling ini area perkantoran gandara istilah kiri Bung Karno kaki komplek Pertamina kalau terus kesana tembusnya nanti ke Semabung saya pernah upload waktu itu ya kiri jauh ada Novo Tel masuk bangunan baru juga ini jalan Dahlia kedepan saya balik ya la Audi berak peran satu dua selamat menikmati bandaranya sudah terlupang banyak perkantorannya sepertinya masih dipakai cuman bandaranya sudah dipindahkan di seberang ini depan masjid suprapto suparno di sebelah kanan ada rumah mantan wali kota pak rosman johan saya ke kiri guys tarah luar terbang selamat menikmati